Baik, kita mulai lagi ya, dengan simulasi sampling, tapi ini adalah untuk sampling tanpa pemulihan. Baik, kita mulai lagi ya, dengan sampling tadi, simulasi sampling, tapi ini samplingnya tanpa pemulihan ya, jadi seperti dalam video sebelumnya, kita punya X ya, yang lainnya ada 5 unsur, 5, 3, 4, 5, 6, ya, sehingga kalau kita tuliskan N, ya, N itu ukuran, contoh, ukuran populasi ya, pada 5 kan, ya. Ya, nah, kemudian ini peluangnya, Peluang X sama dengan X, ini, kalau kita Ngambil contoh acap, ini peluangnya sama, ini berarti, masing-masing 1 per 5, ya, 1 per 5 itu, ya, 1 per 5 aja ya, Ya, kalau kemudian kita cari hasil kali peluang dengan nilai peluang acap ya, atau peluang acap dengan peluang masing-masing ya, ini, kali ini ya, nah ini, untuk semua X ya, Kita geser ya, Jadi nanti kita peroleh sum dari hasil kali itu ya, ini, sum dari semua ini, ini ya, 4, nah ini yang disebut sebagai nilai harapan, dari X, ya, Ini juga sebenarnya adalah min, ya, atau dilambangkan dengan mu, ya, karena menunjukkan pusat dari pupa acap, Ini pupa acap, pusatnya dinamakan nilai tengah, ya, eh, sorry, nilai harapan, expected value, Kemudian, apa lagi, kita cari ragamnya, ya, yaitu dengan mengurangkan masing-masing nilai ini dengan nilai harapannya, kemudian masing-masing dikwadratkan, ya, Dikwadratkan, kali peluangnya, ya, gitu, 0,8, ya, 0,8 itu adalah 2 dikurangi 4, wadratkan, kali 0,2, nah kita kunci ini, biar nggak berubah, ya, ketika dikopi, Oke, ya, ini, jumlahnya, ini semua, nah kita kopi aja nih, jumlahnya 2, ya, ya, 2, ini kan, Nah, ini 2, ini disebut ragam 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 X, oke Atau ragam aja, oke, ragam aja, ya, ragam Atau dilambangkan dengan Sigma Wariat, ya, kita tulis itu aja, ya, Oke Nah, kemudian, kalau dilanjutkan, ada Simpangan baku, kan Simpangan Baku Baku Nah, simpangan baku atau dilambangkan dengan Sigma Sigma, oke Itu, Sigma-nya adalah Akar dari 2, ya, 1,4 1,4 1, kalau nggak salah keluar, ya, ya, tempat hari Oke, ya, kemudian Kita Menarik contoh acak, ya, ya, contoh Acak Tapi tanpa Pemulihan Nah, kalau tanpa pemulihan Dengan N Sama dengan 2, misalnya, ya Kita deketin, ya, ya N sama dengan 2, gitu, kan Bersambungan Artinya dari sini, jadi Dengan itu Kita akan punya X Di sini aja, ya, atau di mana Di sini aja, ya X1 dan X2, kan Nah, X1 dan X2 ini Misalnya kalau X1 nya 2 Maka X 2 nya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 Tidak mungkin terambil 2 kali 2 nya Karena tanpa pembeliannya Kemudian kalau 3 Ini bisa 2 Bisa 4 Bisa 5, bisa 6 Kalau 4 Disini bisa 2, 3, 4 Kalau 5 Ini bisa 2, 3, 4, 6 Kalau 6 2, 3, 4, 5 Jadi ini X1 nya kita copy Ya karena ini Berulang kan Gitu kan Ini bisa 3 Resort Nah dari masing-masing ini Kita cari rata-ratanya Kita tulis X bar X bar itu adalah Average Everage Dari ini X1 dan X2 2, 5 Betul ya Kemudian Ini itu seluruhnya 3 Itu adalah rata-rata Ada 2 dan 4 3, 5 Nah Seperti kemarin Kita Shop Ya Berdasarkan X bar Nah Sehingga kita Dapat ini Ini masing-masing Peluangnya Kita sebut saja Peluang X1 dan X2 Kan Peluang Bersama-sama ini ya Satu Contoh kan Kalau mau Ini dikasih Kurung-kurawal Sebenarnya ya Nah Gini kan Ini satu kali ini Ini adalah contoh Betul ya Ini peluangnya Masing-masing adalah Satu per dua puluh Karena tadi ada dua puluh Kemungkinan Nah 0,05 Jadi semuanya Peluangnya sama Satu per dua puluh Nah Ini totalnya satu Tentu Sampai ini Mesti satu Ya Nah Tadi sudah di-shot Sudah ya Nah Sekarang kita Punya Dari X-bar Jadi kita Ada X-bar Dan Peluang X-bar Sama dengan X-bar Oke Itu maksudnya Adalah Ini X-bar itu kan Kemungkinannya ada 2,5 ya Jadi ini Peluangnya adalah Dari sini Dari Dua unsur ini Masih masuk 0,05 Jadi totalnya Peluang X-bar 0,25 2,5 itu adalah 0,1 Bisa juga kita dapat 3 3 itu peluangnya Sum dari Ini Ya Kemudian Berapa 3,5 Peluangnya adalah Sum dari Ini Kemudian 4 4 ini Peluangnya adalah Sum dari Ini Oke Kemudian lagi 4,5 4,5 Ini peluangnya 4,5 Ini sum Kemudian 5 Ini peluangnya adalah Ini E5 ini Dan yang terakhir 5,5 Peluangnya Ini Jadi ini Peluang Masing-masing X-bar Ini totalnya Maksudnya 1 Lalu kita cari Hasil kali Masing-masing X-bar ini Dengan Peluangnya Masing-masing Seperti tadi Ini adalah X-bar Kali Peluangnya Nah ini Untuk semua Nilai X Jumlahnya Sum dari Hasil kali itu Nah ini Dinamakan Apa Nilai harapan Dari X-bar Atau Ini sebenarnya Pusat Tadi kan Ini adalah Mu Dari X-bar Kita tulisinya X-bar Ini Mu dari X-bar Kemudian Kita cari Hasil kali Selisih Kuadrat Selisih X-bar Ini dengan Mu Ini Kuadratkan Kuadrat Oke Kali peluang Masing-masing Ya Enak Nah Tuh Jadi ini Kita kunci Dapat 0,0 225 Itu adalah 2,5 Dikurangi 4 Kuadrat Kali 0,1 Jadi ini Copy Semua Nah Dapat Dapat Totalnya Sum Dari Hasil Kali Peluang Ini dengan Selisih Kuadrat Itu adalah 0,75 Ini yang disebut Sebagai Sebut ragam Juga Tapi ragam X-bar Ragam dari X-bar Oke Ragam X-bar Kalau mau Dilembangkan Itu nama Sigma Sigma juga Sigma Kuadrat Tapi Kalau mau Dikasih Beda Ini Sigma X-bar Tadi kan Sigma Kuadrat Untuk X X-bar Sorry Ya Kalau kita punya Sigma ini Sigma kuadrat Berarti kita punya Galat Baku Galat Baku Galat Baku Bagi X-bar Tentukan Jadi Kalau Tadi Simpangan Baku Kalau dia Pembacak Kalau statistik Namanya Khusus Disebut Sebagai Galat Baku Ini Sigma Cuma Tidak pakai Kuadrat Sigma X-bar Ini Besarnya Itu Adalah Akar S Q RT Dari Ragam Nah Kita kecilkan Kopanya Biar Dia Akan Oke Nah Itu Ragam Nah Setelah Itu Kita Lihat Ini Ini Kan Nilai Harapan X-bar Ini Sama Dengan Nilai Harapan X Jadi Disini Kita Tulis Ini Nilai Harapan Agak Disini Nilai Harapan Dari X-bar Itu Sama Dengan Nilai Harapan Dari X Atau Selatan Mu Tadi kan Nilai Harapan X Dan Mu Maka Dikatakan X-bar Merupakan Penduga Penduga Tetap Bias S S Penduga Tak Bias Bagi 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 siapa Bagi Mu Bagi Nilai Harapan X Atau Mu Ya Itu arti dari Penduga Tak Bias Karena Nilai Harapannya Sama Oke Nah Kemudian Kita Perhatikan Ini Ini Kan Ini ragam Ragam X-bar Ini Lebih kecil Ragam X Ini Sebenarnya Ada Hubungannya Itu Sebenarnya Adalah Sama Dengan Ragam Dari Disini Aja Ini Sebenarnya Ragam Dari X Ini Dibagi N Kan Gitu Ya Kalau Tanpa Pemulihan Eh Kalau Dengan Pemulihan Ragam X-bar N Tapi Kalau Ini Dengan Pemulihan Ini Ada Faktor Koreksi Faktor Koreksinya Itu Adalah Kali Ukuran Populasi Dikurangi Ukuran Contoh Dibagi Ukuran Populasi Dikurangi Satu Nah Itu Ini Tutupnya Disini Kurungnya Disini Kita Perhatikan Jadi Ini Jadi Kalau Mau Dihitung Tadi Ini Sama Dengan Ragam Kan Buah Ini Ragam Dibagi N N Kecil Ini Kan Kali Kurung Kurung Supaya Tidak Kali Kurung Kurung Kurungnya 2 disini N N Ini ada ruang Ukuran Contoh Eh Ukuran Populasi Dikurangi Ukuran Contoh Tutup Tutup Dibagi Ukuran Populasi Juga Kurangi Satu Tutup Tutup Lagi Ya Itu Coba kita Enter Nah 0,75 Ini Sama Ini Biar Warnanya Beda Ini Sama Seperti ini Seperti Pink Nah Jadi Kalau Nah Tadi kan Ini Galat Baku Tadi kan Galat Baku Sendiri Itu Adalah Ini Sama Dengan Sebenarnya Galat Baku X Bar Galat Baku X Bar Ini Sama Dengan Simpangan Baku Kalau Baca Simpangan Baku Simpangan Baku Kita Ini Satu Satuan Simpangan Baku Dibagi Akar N Akar Dari N N gitu ya Karena kan Kita jadi akar Nah Faktor Koreksinya Juga Dalam akar Dibagi Akar Akar N Min N Dibagi N Min Satu Tutup Tutup Semana Asing Nah Gitu Kebawah Jadi Pindah Ya Sorry Ini Pindah Lagi Mestinya Disini Kan Besok Disini Gitu Ya Jadi Kalau Mau Dihitungkan Lagi Tadi Itu Sama Dengan Simpangan Baku Kan Ini Kan Eh Simpangan Baku Ini Kan Simpangan Baku Dibagi Akar Kartus S G RT Sepalut Dari N Oke Ini Kurung Semua Oke Bagi Eh Kali Ya Kali Tadi Ya Oh Kali Tadi Tadi Bukan Akar Ya Sorry Nanti Kita Perbaiki Kali N Ini Dua Korung N Mana N N Ini Ini Kurangi Ini Tutup Dibagi Ini Kurangi Satu Ini Tutup Dua Kurung Ada Kurung Sini Nah Gitu Tutup Semua Yang Gitu Ya Coba Eh Sorry Kenapa Ini Kebanyakan Atau Ini Kurang Ya Ini Salah Tutup Ini Ini Betul Kali Betul Oko 75 Coba Oh Sebentar Ini SGRT Ini Belum Ada Square SGRT Ya Betul Ya Sama Jadi Disini Tadi Yang Salah Itu Ini Bukan Dibagi Ya Nah Ini Kali Mana Kali Ya Jadi Itu Nilai Tengah Xbar Dan Simpangan Baku Xbar Ya Ini Simpangan Baku Xbar Itu Adalah Galat Baku Dari X N Dibagi N O Kali Ini Oh Ini Bukan Disini Lagi Aduh Salah Ini Akarnya Betul Ini Bagi Betul Per Akar N Nah Ini Kali Ini Bukan Bagi Oke Nah Gini Oke Untuk Sementara Itu Ya Kita Lanjut Sekarang Dengan Selang Kepercayaan Ini Kan Kita Dapat Xbar Ini Penduka Titik Kan Nah Untuk Masing Xbar Ini Kan Biasanya Dibuat Selang Kepercayaan Selang Kepercayaan Oh Ini Ada Dikit Salahan Sebentar Ini Dimana Disini Ini Ada X Harapan X Sorry Ya Apa Ya Jadi Ini Kalau Kita Membuat Selang Kepercayaan Misalnya Selang Kepercayaan 95% Saja Ya 95% Bagimu Tentukan Bagi New Ya Bagi So Nah Kalau Itu Berarti Kita Buat Batas Bawah Dan Batas Batas Atas Ini Agak Ini Geser Aginya Sini Boleh Sini Ini Ke atas Sejajar Ya Batas Bawah Sejajar Kan Kalau 95% Pakai Z 0,025 Kan Ya Jadi Ini Adalah X Bar Oke Min Z Alpha Per 2 Yaitu 1,96 Ya Pahamnya Dari Mana Itu Kali Galat Baku Galat Bakunya Kan Ini Ya Galat Baku X Bar Kalau Pakai Rumus Kan Ini Rumus Ini Langsung Pakai Galat Baku Sama Nah Itu Batas Bawahnya Batas Atas Basenya Adalah X Bar Tambah 1,96 Kali Galat Baku Juga Ini Ini Boleh Ya Jadi Ini Kita Kunci Ada yang Kunci Galat Bakunya Ini Galat Bakunya Kita Kunci Biar Gak Berbaik Kemudian Ini Juga Kunci Nah Ini Kita Buat Nah Kita Lihat Ya Kalau 95% Kan Ini Ini Geser Lagi Geser Ke Sebelah Kiri Sini Ya Ini Rata Kiri Nah Kita Tulis Cakupan 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 Ini adalah Oke Kemudian If If Batas bawah Ini Lebih Kecil Dari Mul Kan Ini Dan N Ini Dan N Batas Atas Batas Atas Mana Ini Lebih Lebih Besar Dan Berarti Itu Kita Kasih Nilai Satu Kalau Tidak 0 Itu Mencakup Nah Ini Kita Copy Semua Ada Yang Ditop Ini Ini Murnya Kan Di Kunci Ya Masih Kunci Nah Ini Satu Tapi Semua Kalau Mencakup Semua Ya Jadi Peluangnya Kalau Ditotalkan Ini Ini Karena Tadi Ya Ini Karena Kan Ini Kan Peluang Jumlah Peluang Berarti Kita Kalikan Ini Dengan Peluang Berarti Yang Mencakup Ini Peluang Mana Ini Ya Ini Peluang Ini Sum Dari Satu Satu Setiap Selang Kepercayaan Yang Diker Oleh Berdasarkan Ini Ternyata Mencukup New Karena Ini Kan Empat Ada Di Antara Ini Mencukup Tapi Kita Coba Yang Lain Jadi Kalau Ini 95% Misalnya Kita Ganti Sekarang 90% Saja 90% Saja 65% 65% 65% 65% Nah Ini Batas Bawahnya Ini Juga 65% 45% Nah Ini Batas Nah Kita Lihat Kalau Dengan Selang Kepercayaan 90% Ternyata Ada Yang Mencakup Ada Yang Enggak Karena Ini Lebih Pendek Lebih Pendek Ini Ternyata Tadi Kan Ingin 90% Ternyata Ini Cuma 0,8 Karena Tadi Ini Kan Pendekatan Teoretiknya Ini Mestinya 0,9 Kalau Kita Rubah Lagi Tentu Peluang Tercakup Juga Kan Berbeda Tapi Kita Perhatikan Ini Kan Peluang Tercakup Lebih Kecil Tadi Kalau 0,95% Tercakup Semuanya Hampir Tapi Ini Teoretisnya 90% Tapi Tentu Ini Batas Bawah Dan Batas Atas Akan Lebih Panjang Karena Ini Tadi Pengalinya 1,96% Tapi Sekarang 1,645% Jadi Lebih Pendek Yaitu Memang Kalau Kita Punya Selang Kepercayaan Dan Tingkat Kepercayaan Yang Tinggi Ya Cangkupannya Lebih Lebar Jadi Lebih Panjang Pilihan Keputusannya Tapi Kalau Dia Kita Punya Menggunakan Kepercayaan Yang Lebih Rendah Ini Cangkupannya Juga Rendah Tapi Ini Lebih Pendek Oke Itu Barangkali Sementara Terima Kasih Ya Itulah Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh